Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua ketemu lagi dengan obatin disini Kali ini obatin akan mencoba mereview Pupuk silika cair plus mikro majemuk Pupuk ini mengandung kandungan hara silika seng molybdenum Dan pupuk ini diproduksi oleh PT. Mitra Kreasi Dharma Oke sebelum lanjut ke video mari kita lihat dulu intro berikut ini Boom 5, 4, 3, 2, 1, go Mari kita review Ini Pupuk silika cair plus mikro majemuk 4sil 4sil mempunyai kandungan harga Harah silika SiO2 20% Dan seng ZN 0,25% Molybdenum MO 0,001% Dan untuk manfaat 4sil sendiri yaitu 4sil merupakan pupuk silika cair yang diproduksi Dari silikat murni dengan kualitas dan kemurnian tertinggi Manfaat utama 4sil yaitu Yang pertama memperkuat dinding sel tanaman Sehingga membuat batang dan cabang tidak mudah rebah Yang kedua menghasilkan pertumbuhan tanaman yang lebih cepat dan optimal Yang ketiga perlindungan alami terhadap serangan hama dan penyakit tanaman Dan yang keempat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen tanaman Yang kelima memperkuat daya tahan tanaman terhadap keracunan logam berat Yang keenam memperkuat daya tahan tanaman terhadap stres akibat perubahan lingkungan Berupa cuaca ekstrim dan kekeringan Yang ketujuh meningkatkan residu bahan beracun dan berbahaya pada tanaman dan lingkungan Pupuk silika cair 4sil ini diproduksi atau pemegang nomor pendaftaran Dan distributor utama PT. Mitra Kreasi Dharma Untuk harga perkiraan di pasaran 4sil yang berisi 500 mili Harga perkiraan di pasaran berkisar antara 115 ribu rupiah Dan untuk petunjuk penggunaan Padat tanaman padi dengan konsentrasi atau dosis 1000 mili per hektare Atau 2 mili per liter air Cara dan waktu aplikasi Aplikasi dilakukan dengan penyemprotan pada daun Pada saat umur Yang pertama 15 hari setelah Pindah tanam Masa anakan maksimum Untuk memaksimalkan jumlah anakan padi Dan yang kedua 35 hari setelah pindah tanam Masa bunting Untuk memaksimalkan keseragaman bunting padi Dan yang ketiga 55 hari setelah pindah tanam Masa sebelum keluar malai Untuk memaksimalkan pengisian dulir padi Pada tanaman jagung Dengan dosis atau konsentrasi 1000 mili per hektare Atau 2 mili per liter air Aplikasi dilakukan dengan penyemprotan pada saat Tanaman umur Yang pertama 15 hari setelah tanam Yang kedua Penyemprotan dilakukan 30 sampai 45 hari setelah tanam Dan yang ketiga Penyemprotan dilakukan pada saat Jagung berumur 55 sampai 65 hari setelah tanam Dan pada tanaman cabai Bawang dan sayuran lainnya Dengan dosis atau konsentrasi 1000 mili per hektare Atau 2 mili per liter air Cara dan waktu aplikasi Aplikasi dilakukan dengan penyemprotan pada saat Tanaman umurnya Yang pertama 15 hari setelah tanam Penyemprotan kedua 30 sampai 45 hari setelah tanam Yang ketiga Penyemprotan dilakukan pada saat Cabai bawang dan sayuran lainnya Berumur 45 sampai 65 hari setelah tanam Dan pada tanaman Padi dengan Kegunaan untuk Benih padai Benih padi atau Perlakuan benih Dengan dosis atau konsentrasi 125 mili per hektare Atau dengan kata lain 5 mili per kilogram benih Cara dan waktu aplikasi Aplikasi dilakukan Pratanam Yaitu pada saat Perendaman Benih Sebelum penyemayan Penyemprotan yang baik Sebaiknya dilakukan di pagi hari Sebelum matahari terlalu ter Dan pada waktu suri hari Setelah matahari Mulai tenggelam Dan pada saat musim hujan Sebaiknya ditambahkan Stiker atau perkat daun Agar Kupuk yang kita sembelkan Tidak mudah Tercuci oleh air hujan Dan juga Mempercepat proses Efikasi atau penyerapan Unsur hara Yang kita senterkan Pada tanaman Oke Coba dilihat dulu Ini Kemasannya Forseal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini tabel manfaat for seal Oke saya kira cukup Dan terima kasih Untuk review kali ini Semoga bermanfaat Bagi para petani semua Dan semoga para petani Sukses dan maju Dan jangan lupa untuk Dukung channel ini Dengan cara subscribe Like, comment, and share Agar channel ini Semakin berkembang Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!